Halo semuanya, Balas Dendam Ya, banyak orang menyebut balas dendam merupakan tindakan yang tidak baik Saya sangat setuju dengan pendapat itu Tapi berbeda ceritanya dengan seorang pria muda ini Ia melakukan aksi balas dendam lantaran dirinya sudah di puncak amarah Apa yang sebenarnya terjadi dengan pria ini? Bagaimanakah kisah kasus ini bisa terjadi? Dan ini dia Membahas sedikit tentang Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Dikutip dari kompaspedia.kompas.id Kabupaten Probolinggo dikenal sebagai daerah agropolitan Dulunya, Probolinggo bernama Banger Perekonomian daerah ini ditopang oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan Selain itu, Probolinggo juga dikaruniai panorama alam yang begitu sangat indah Berbagai destinasi wisata menarik dapat ditemukan di Probolinggo Gunung Bromo Gunung ini terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Yang sebagian wilayahnya terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Gunung ini merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia Untuk mencapai Gunung Bromo, kalian dapat mengaksesnya melalui dua jalur utama Yaitu Probolinggo atau melalui Pasuruan Pantai Pasir Putih Probolinggo adalah salah satu pantai yang terkenal di Probolinggo Pantai ini menawarkan pemandangan yang indah dengan pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih Pantai Pasir Putih sendiri terletak di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Pantai ini berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Probolinggo Dan tentunya masih banyak lagi tempat-tempat yang memanjakan mata Anda jika berkunjung di Kabupaten Probolinggo Tapi tahu nggak sih, beberapa waktu lalu terjadi peristiwa berdarah di Kabupaten Probolinggo Informasi ini pun sempat menjadi perbincangan di kalangan warga sekitar bahkan viral juga Begini kisahnya Awal kisah ini dimulai dari Dusun Pendopo, Desa Liprak Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Di sana hiduplah satu keluarga yang bisa dikatakan hidupnya harmonis Kerukunan dalam bertetangga sangatlah erat sekali di sana Satu keluarga ini diketahui tidaklah hidup dengan bergelimang kemewahan Diketahui pula sang kepala rumah tangga bekerja sebagai penebang tebu saja Mungkin tidak besar gaji yang didapat, namun rasa syukur yang dipanjatkan Selalu mendatangkan berkah di setiap pekerjaan yang dijalani oleh kepala keluarga ini Yang kita sebut saja Pak Joko namanya Bukan nama asli, hanya nama samaranya saja Pak Joko dikenal sebagai orang baik Bersosialisasi dengan tetangga pun ia sangat baik Apalagi dengan teman sepekerjaannya yang bernama Pak Torawi Usianya 59 tahun Mereka adalah teman dan bertetangga juga Menurut informasinya seperti itu Pak Joko tinggal bersama istrinya yang berinisial F Usianya 40 tahun Kesaharian istrinya merupakan ibu rumah tangga biasa saja Sama seperti suaminya, ibu F tidak meminta yang neko-neko kepada suaminya Hidup sederhana saja mungkin akan lebih baik Mereka juga mempunyai anak Tidak disebutkan secara mendetail ada berapa anaknya Holili Abdianto, usianya 23 tahun Holili dikabarkan baru pulang bekerja di Bali Menurut informasinya, setelah beberapa waktu di Bali Ia kangen dengan keluarganya dan memutuskan untuk pulang kampung Tak berselang lama, ia di rumah Holili Abdianto diajak ngobrol oleh ibunya Tapi ini nampaknya bukan obrolan yang biasa Yang dimana ibu bercerita Beberapa waktu lalu, ibu F dinodai oleh tetangganya sendiri Yang tak lain dan tak bukan adalah Torawi Terkejutlah sang anak atas cerita yang disampaikan ibunya Kejadian ini hanya diceritakan ke anaknya saja Sang ibu tak bercerita kepada suaminya Berawal dari sini, Holili menyimpan rasa dendam Marah, sakit hati kepada Torawi Diketahui saat kejadian itu Sang ibu dibawah tekanan sajam yang dibawah Torawi Singkat cerita, beberapa hari kemudian Tepatnya hari Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023 Holili menunggu kedatangan Pak Torawi Di sekitaran rumah Pak Torawi Yang dimana pada saat itu Pak Torawi sedang menghadiri acara maulid nabi SAW Setelah selesai dengan kegiatan di malam itu Pak Torawi pulang dengan sepeda motornya Namun belum sampai di depan rumah Baru akan memasuki pelataran rumah Didatangilah dengan Holili yang sudah menunggunya Dan langsung melayangkan sajam berjenis pisau dapur Ke arah Pak Torawi Pak Torawi sempat berusaha lari dan kabur Namun ia telah terluka parah Di sekujur tubuhnya Yang membuatnya jatuh tersungkur Dan kembali Holili menyerang Pak Torawi dengan sajamnya Keributan itu sempat terdengar Hingga Sarupi yang merupakan adik ipar Pak Torawi Merebut sajam itu dan mengamankan sajam itu Lalu menolong Pak Torawi Perlawian ini ke kendurian acara muhutan Berkat itu kendurian Terus kemudian pulang Menuju permuannya Tidak sampai di rumahnya Terus kegiat Pelaku Holili Dengan membuang Dan sedekat tanjang pisau Terus Langsung Dipajok Sementara itu, Holili kembali ke rumahnya Di sisi lain, Pak Torawi pun dibawa ke klinik desa Liprak Kidul Dan upaya penyelamatan pun sudah dilakukan Namun Pak Torawi tak bisa tertolong dan dinyatakan meninggal dunia Sementara itu, Pak Joko yang mengetahui kejadian ini Langsung mengantarkan anaknya untuk menyerahkan diri ke kantor polisi Atas penyerahan diri Holili Pihak kepolisian melakukan tindakan yakni melakukan olah TKP Dan mengamankan sajam yang digunakan Holili dalam melancarkan aksinya Sementara itu, jasad Pak Torawi dibawa ke rumah sakit Guna pemeriksaan lebih lanjut Diketahui, dari pemeriksaan ada tujuh luka Yang mengakibatkan korban meregang nyawa Tujuh luka tersebut terdapat di perut, dada, dan kepala Sementara itu, ayah Holili tidak mengetahui pasti motif apa yang melatar belakangi anaknya melakukan perbuatan ini Kepada tetangganya sendiri Dan pihak kepolisian pun memberikan penjelasan mengenai motif yang dilakukan Holili Dari ibunya bahwa ibunya telah diperkosa oleh korban seminggu sebelum kejadian Kemudian pada saat hari kejadian, yaitu pada tanggal 9 Oktober Pelaku melihat korban melintas di depan rumahnya Kemudian langsung melakukan penyerangan dan menyerang korban Motif dari pelaku yaitu karena emosi ibunya diduga diperkosa Namun karena emosi kemudian pelaku saat melihat korban melintas langsung melakukan penyerangan Untuk korban sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan Mengalami sekitar tujuh luka senjata tajam Untuk senjata yang digunakan yaitu pisau dapur Holili pun dimintai keterangan terkait kejadian ini Kabar yang diketahui adalah bermula dari ibu Holili yang mendapatkan tindakan pemerkausan Namun fakta yang terjadi setelah pihak kepolisian mendalami kasus ini Ternyata bukan itu, bukan didasari tindakan pemerkausan Holili mengatakan pada saat itu Holili mendengar adanya suara-suara yang mencurigakan dari dalam kamar ibunya Setelah dibuka, Holili melihat ibunya dan Torawi mohon maaf Tengah melakukan hubungan layaknya pasangan suami dan istri Holili pun terdiam Lantaran kepergok, Torawi pun langsung kabur Sedangkan Holili mendatangi ibunya dan menanyakan sesuatu Apa yang sedang terjadi ibu? Ibunya mengaku dia mohon maaf ditiduri oleh Torawi Dan ini baru pertama kalinya Lantaran tak mau ayahnya tahu tentang hal ini Holili memutuskan untuk menyimpan dendam Hingga kasus ini pun akhirnya terjadi Ketika kamu membuka pintu kamar mendatati mereka sedang berhubungan keadaan Apa yang mereka lakukan? Pak Torawi tetap di situ? Atau bagaimana? Lari Lari, keluar kamar Mengetahui Pak Torawi di luar kamar Apa yang kamu lakukan? Kamu mengejar atau kamu berdiri di situ atau apa? Berdiri Berdiri Apa yang kamu lakukan ketika berdiri? Kamu ngobrol dengan ibumu atau bagaimana? Kamu bicara sama ibumu Mau ngomong apa ibumu? Bila apa ibu? Benar-benar Saya didi di Indonesia Mata Tanah Sudah berapa hari tidur di Indonesia Mata Tanah Sudah berapa hari tidur di Indonesia Mata Tanah Satu kali itu Kamu lihat sendiri ya Ketika Pak Torawi berhubungan badan dengan ibu kamu Itu ceritanya ibumu Kamu lihat Pak Torawi keluar dari kamar ibumu Dan ibumu bercerita Kalau baru saja berhubungan sama istri Kasus ini pun terus diselidiki pihak kepolisian Apakah ada unsur suka sama suka Atau mungkin ada unsur yang lain Holy Lee di berbagai komentar di media sosial Mendapatkan pujian Lantaran membela keluarganya Walaupun demikian Ia melakukan hal yang salah Yang dimana Ia menghabisi tetangganya sendiri Atas perbuatannya Ia terancam pasal Pesan dari kasus ini adalah Jangan cepat menghakimi seseorang Dan jangan cepat pula dendam kepada seseorang Saya setuju bila harga diri keluarga perlu untuk dilindungi Bagaimanapun juga Namun satu hal yang harus kalian ingat Ada hukum yang adil di negeri ini Serahkan semua ke pihak yang berwajib Maka tak perlu harus ada nyawa yang hilang Tentunya dengan fakta-fakta yang ada Barulah lapor polisi Saya Mas Kepo Meminta maaf bila ada info yang salah dalam video ini Saya akhiri kisah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh